Batu unik temuan Idris Yang jaraknya sekitar 12 jam dari Makassar Saat itu, dia sedang mengerjakan renovasi bendungan air Ada cahaya, sedang naik ke atas Jadi saya dikati batu ini Pada saat dikati, saya lihat ada kayak kalimat Kayak Bintu Al-Quran Pada saya angkat Melihat batu itu, eh, nama Asma Allah Jadi pada saat angkat itu Saya gemetar berinding bulu-bulu Idris sangat bangga dengan batu temuannya Dia tak berniat menjualnya pada orang lain Bahkan, baginya batu ini membawa kedamaian di rumahnya Dalam rumah sejuk selalu dingin Orang tenang Dan itu, kelebihannya Selain pada batu Munculnya bentuk tulisan menyerupai lafaz Allah Juga pernah tampak pada awan di langit Tak hanya berlafaz Allah Bentuk awan pun seringkali menyerupai bentuk-bentuk lainnya Seperti awan berbentuk mata Yang berhasil diabadikan seorang warga Saat berwisata di pantai Satolo Garut, Jawa Barat Beberapa waktu lalu Tak hanya membuat wisata di pantai Satolo Garut, Jawa Barat Beberapa waktu lalu Tak hanya membuat geger Tetapi fenomena awan aneh ini Sempat membuat takut para nelayan Karena dianggap membawa bencana Fenomena alam lain yang sering terjadi adalah Fenomena halo matahari Pada September 2008 Fenomena halo matahari terlihat di Medan, Sumatera Utara Tahun 2007 Halo matahari juga sempat membuat geger warga Makassar Sementara fenomena halo yang sempat menghiasi langit Malaysia Di penghujung tahun 2007 saat bulan Ramadan Sempat dikaitkan warga sebagai pertanda Datangnya malam seribu bulan atau Laila Tolkadar Selain halo matahari Masyarakat dunia juga sempat dihebohkan Dengan penampakan empat matahari di China Pada Maret 2010 lalu Dan terekam dalam video Fenomena ini sempat dikaitkan sebagai pertanda datangnya kiamat Yang aneh-aneh di luar kebiasaan Itu juga hasil perbuatan kita Sudah sewaktunya kita introspeksi diri Kita memahas apa Mudah-mudahan yang aneh-aneh itu adalah Satu inggar sejak peringatan Supaya kita kembali ke jalan yang baik Munculnya fenomena alam aneh Memang kerap membuat masyarakat jadi bertanya-tanya Apakah ini sebuah firasat Atau hanya fenomena biasa Namun fenomena alam yang tak lazim Sebaiknya disyukuri dan menjadi peringatan Terima kasih telah menonton!